You'll accept the way bell sounds to kiss a girl When the rainbow's over you kiss no one needs to know It's like a dream I dream Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau bikin menu buka puasa yang simple banget Semoga jadi inspirasi teman-teman ya Oke, langsung aja ini aku ada ayam, ini paha atas Aku pakai 1 kg paha atasnya, aku udah marinasi Pakai saus tiram, lada bubuk, dan bawang putih bubuk Kalau misalkan nggak ada bawang putih bubuk, bisa pakai bawang putih yang cincang aja ya Nanti aku tulis resepnya di deskripsi ya, seperti biasa biar lebih jelas Dan aku mau panggang dulu ayamnya pakai si Blue Band ini Aku pakai agak banyakan ya Kali ini aku mau bikin menu yang simple-simple aja sih teman-teman Nggak yang ribet Karena minggu kemarin tuh udah masak menu yang agak ribet Jadi sekarang pengen masak yang simple-simple aja Oh iya ini aku mau masak ayam goreng mentega Ini tuh menu andalan aku, karena ini buatnya gampang tapi enak Nah ini aku mulai mau masukin si ayamnya Aku sengaja pakai ayam paha atas, karena lebih juicy ya teman-teman Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai sayap atau dada boleh juga Aku panggang aja kayak gini sampai bawahnya kecoklatan ya Nah ini kalau misalkan si bawahnya udah mulai kecoklatan kayak gini Kita balik aja ya Ini tuh bukan gosong teman-teman Ini tuh kering Bawahnya kering seperti ini Dan kita balik aja Terus kita tutup Tungguin sampai kecoklatan lagi Kalau semuanya udah matang merata Aku masukin bawang bombay Ini aku pakai satu bawang bombay yang kecil ya Setelah bawang bombaynya agak layu Aku masukin juga bawang putih cincang Dan aku masak sampai matang ya Si bawang putih sama bawang bombaynya Kalau udah matang Ini aku tambahin kecap manis Sesuai selera aja ya teman-teman Ini gak ada takaran Terus aku masukin juga saus tiram lagi Ini sedikit aja Karena kita udah pakai tadi pertama Untuk marinasi Dan aku tambahin cabai rawit sih Karena aku pengen pedas Tapi kalau misalkan teman-teman gak mau pedas Gak usah ditambahin cabai rawit Ini cabai rawitnya geruntulan gitu Jadi gak dipotong-potong Karena takutnya anakku mau Jadi aku gak potong Dan tadi aku udah tambahin saus tomat Tapi gak ke-record Dan ini dia udah jadi Menu kedua aku mau bikin dari olahan tahu Ini aku mau bikin perkedel tahu yang simple banget Tapi enak Ini aku mau bejek-bejek dulu tahunya Aku disini pakai tahu kuning aja ya Kalau misalkan teman-teman pengen pakai tahu putih juga boleh Kalau aku sih lebih seneng pakai tahu kuning teman-teman Tapi itu sesuai selera ya Ada juga yang sukanya pakai tahu putih gitu Dan ini aku bejek-bejek dulu Sampai halus kayak gini Ini tuh nanti tekstur si perkedelnya Dalamnya basah Luarnya kering banget Garing Pokoknya enak Dan aku tambahin juga tepung serba guna 2 sendok makan Kalau misalkan adanya tepung terigu biasa juga boleh Dan aku juga tambahin 1 butir telur Lanjut aku masukin bawang daun secukupnya Dan terakhir ini aku masukin bawang putih bubuk Kalau misalkan teman-teman mau pakai bawang putih yang biasa juga gak apa-apa Yang butiran Dan aku juga tambahin kaldu bubuk sedikit Karena tadi aku pakai tepung serba guna ya Jadi agak asin Dan ini aku aduk-aduk lagi Aduk-aduk terus Sampai merata Dan aku sisihin dulu Karena aku mau bikin dulu sayur Ini menu terakhir yang gak kalah simple Aku mau bikin tumisan kembang kol Ini aku mau panasin dulu minyaknya Aku pakai minyak sedikit aja Pertama aku masukin ayam dulu Yang udah aku potong kecil-kecil Aku masak sampai ayamnya matang banget ya teman-teman Teman-teman maaf banget ya Videonya agak gelap Karena disini lagi hujan besar dan gelap Nah ini dia udah matang si ayamnya Aku masukin si cabai merahnya Ini aku pakai satu aja cabai merahnya Ini pakai cabai merah besar Dan aku pakai bawang putihnya satu Bawang merahnya dua siu Lalu aku tambahin si kembang kolnya Ini udah aku cuci Dan aku rendem dulu pakai air garam Biar si ulat-ulatnya keluar Karena biasanya si kembang kol atau si brokol itu Lebih banyak ulatnya ya teman-teman Di dalamnya Ini aku tambahin juga saus tiram sedikit Dan aku aduk-aduk lagi Nanti aku tambahin air sedikit juga Jangan terlalu banyak ya airnya Jadi nanti si tekstur kembang kol ini Agak crunchy-crunchy gitu Jadi gak terlalu lembek Kalau misalkan airnya sedikit tuh ya Menurutku ini menu simple Tapi enak Teman-teman wajib coba ya di rumah Ini bisa juga untuk menu sahur Karena emang secepet itu bikinnya Dan aku tambahin juga garam Kaldu bubuk Gula pasir sedikit Dan aku pakai lada bubuk sedikit Dan langsung kita masak lagi Oh iya kalau misalkan teman-teman Mau ganti si ayamnya Mau pakai sosis atau baso Atau yang lainnya juga bisa ya Pokoknya sesuai selera aja ya Lanjut aku terakhir goreng dulu Perkedel tahunya yang tadi Ini aku goreng sampai kering kayak gini Dan ini dia menu simple-nya udah jadi Oke sekian dulu video aku kali ini Terima kasih banyak yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton